Hujatan demi hujatan serta cacimaki terus mengalir ditujukan kepada Rizky Bilar. Bilar yang selama ini terlihat sebagai pria baik-baik, Bilar yang selalu dihujani cinta dan kasih sayang dari sang istri, ternyata tega melukai hati dan fisik seorang Lesti. Rasa kecewa, jelas tak bisa ditahan orang-orang terdekat. Selain keluarga Lesti dan penggemar setia sang pedangdut, para sahabat juga turut mengecam aksi KDRT jika benar dilakukan Bilar terhadap Lesti. Dari kasus KDRT pada Lesti kejora oleh Rizky Bilar kita melihat adanya unsur ego berperan. Ego adalah bagian diri yang bertujuan untuk mencari persetujuan dari orang sekitar. Pada akhirnya, ego membantu Anda membentuk citra diri sendiri. Ya, dan Mbak El lihat jelas. Jadi langsung Mbak El minta buka pinnya. Tapi si B malah menyalahkan Mbak El. Ya, sehingga terjadi pertikaian. Ini belum dipukul nih. Dengar dulu nih, belum dipukul. Yang kita bahas adalah tentang ego. Ini sebuah istilah yang sangat terkenal. Di mana hampir semua orang mengenal apa itu istilah ego, egois, egocentris. Nah, bagaimana penjelasan yang diberikan oleh Sigmund Freud tentang ego dan super ego. Nah, istilah ini sangat terkenal. Di kalangan psikologi dan di kalangan pelisahabat ada ego dan super ego. Citra diri dibentuk ketika kita memiliki gagasan tentang suatu aspek diri yang juga kita setujui. ID, ego, dan super ego adalah tiga bagian dari aparatus psikis didefinisikan dalam model struktur jiwa Sigmund Freud. Menurut model dari jiwa, ID adalah himpunan tren insting tidak terkoordinasi, ego adalah bagian, terorganisir realistis, dan super ego memainkan peran kritis dan moral. Ego adalah struktur psikis yang berhubungan dengan konsep tentang diri, diatur oleh prinsip realitas. Ditandai oleh kemampuan untuk menoleransi frustrasi. Ego diatur oleh prinsip realitas yang berkaitan dengan apa yang praktis dan mungkin sebagai dorongan dari ID. Ego terikat dalam proses berpikir sekunder, mengingat, merencanakan, dan menimbang situasi.